Oh Garuda, Shalalalalala, Oh Garuda Momen mengharukan tim Nas Indonesia dan para supporter Garuda fans nyanyikan lagu Tanah Airku Dan Sain Patinama membawa poster ayahnya keliling lapangan SUGBK Bikin merinding dan terharu, tim Nas Indonesia tetap melakukan ritual meski bermain imbang melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia Tim Nas Indonesia merasa menang mampu menahan Australia dengan skor 0-0 dalam matchday kedua grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta Pusat pada selasa 10 September 2024 malam waktu Indonesia Barat Setelah wasit Salman Ahmad Falahi dari Qatar meniup liut panjang, para pemain tim Nas Indonesia membentuk lingkaran Rizki Ridho dan kawan-kawan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama puluhan ribu supporter tim Nas Indonesia yang menyesaki SUGBK Sesudah itu tim Nas Indonesia mengelilingi lapangan SUGBK Jai IJS-CS berhenti di depan tribun selatan yang diduduki militan tim Nas Indonesia Ultras Garuda Para pemain tim Nas Indonesia bernyanyi bersama Ultras Garuda Shalalala o Garuda, shalalala o Garuda, teriak mereka Dari tribun Ultras Garuda, skuat tim berjuluk Garuda itu berjalan ke arah tribun timur SUGBK Dan berhenti di depan tribun utara yang ditempati pendukung tim Nas Indonesia La Grande Indonesia Memang mengharukan juga terlihat ketika Sain Patinama membawa poster bergambar ayahnya dan berkeliling lapangan SUGBK Usai laga tim Nas versus Australia Sontak aksi Sain Patinama tersebut bikin haru netizen Indonesia dan sempat viral di beberapa sosial media Garuda Fans Indonesia Sementara itu pada Oktober nanti, skuat Garuda akan melanjutkan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Dengan menghadapi Bahrain di Riva dan Cina di Jakarta Masing-masing tanggal 10 dan 15 Dua laga itu terutama melawan Cina sangat krusial bagi Indonesia untuk menai poin penuh pertama Di atas kertas statistik grup C, Bahrain dan Cina merupakan lawan yang lebih realistis bagi pasukan Sintayong untuk pemetik kemenangan Jika menang atas Bahrain, posisi Indonesia di klasemen grup C akan naik, apalagi kemudian menekuk Cina Menurut kalkulasi football ranking, Indonesia bakal meraup tambahan 16,89 poin jika menang atas Bahrain Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Terima kasih telah menonton!